Rombongan babi hutan, mungkin kira-kira 300 babi itu. Itu tinggal kira-kira 2 cm dari kepala saya. Jadi bayangin kalau saya bikin divak, tidak di cekungan itu di sini, itu pasti habis diajar. Karena babi hutan gak mau tahu, itu jalan dia. Dia gak peduli. Kemana dia mengarah? Ke desa transmigran tadi. Karena desa itu lagi panen kentang. Nah, jadi bagi si babi hutan, dia gak peduli halangan apapun, yang penting dia tiba di desa itu karena itu kelaparan dia. Dia merampok makanan di situ, lalu dia balik. Dia bukan koruptor. Dia diperintah oleh nalurinya untuk cari makan. Pejabat kita, lebih dari itu. Sudah kenyang, masih lampaya kepala rakyat, buat tiba di sumber-sumber kekuasaan, buat mencuri di situ.